Biba E, segera, di RCTI. Siapa sih kamu? Udah menikah apa belum? Menurut aku, Mbak Rani terlalu banyak menyimpan rahasia. Cukup! Yay! Mama sayang sama kalasa. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Kenapa sayang? Kamu udah sarapan ya? Kalau udah, auntie mau kasih kamu sesuatu. Mau, mau. Mau. Ayo, ayo, ayo. Ah, Lego. Makasih ya, auntie. You're welcome sayang. Kamu seneng kan? Ya, auntie. Nanti mau kerja ya? Temenin aku main sebentar, boleh nggak? Satu jam ya. Kan Nathan harus sekolah juga sama Miss Poppy. Oke. Ah, Nathan. Auntie, boleh nanya nggak? Tanya apa, auntie? Waktu Nathan di rumah sakit, Nathan di rumah sakit mana sih? Kok waktu auntie ke rumah sakit nggak ketemu sama Nathan? Di mana ya? Nathan juga lupa. Soalnya Nathan kan sakit. Tau-tau udah di kamar rumah sakit gitu. Gitu. Terus? Siapa yang donorin darah buat Nathan? Kasih tau auntie nggak ya? Tapi aku kan udah janji sama Kalessa. Supaya nggak ngasih tau kalo Kalessa yang donorin darah buat aku. Sayang. Sayang. Auntie nggak akan kasih tau ke siapa-siapa kok. Auntie itu cuma pengen tau cerita sebenernya aja. Nathan percayakan sama auntie. Jadi, siapa yang donorin darah buat Nathan? Jadi, siapa yang donorin darah buat Nathan? Ehm... Nathan. Masuk kamar saya. Nathan denger mama nggak? Tidak ada lah. Tidak ada lah. Tidak ada. Tidak ada tuh tahun yang lain. Tidak ada tuh. Kamu pengen Nathan itu ngerasa jadi orang sakit terus. Oke, jujur ya mba. Kenapa aku langsung nanya ke Nathan siapa yang donorin darah buat dia? Karena aku gak percaya sama kamu. Selama ini aku aja gak pernah tau asal usul kamu mba. Siapa keluarga kamu? Semuanya bagai misteri buat aku. Waktu mba menikahi mas Doni, gak ada satu pun keluarga mba yang dateng kan? Sampai aku bercanya-tanya, siapa sih kamu? Udah menikah apa belum? Menurut aku mba Rani terlalu banyak menyimpan rahasia. Cukup. Kamu gak berhak ngakimena. Aku hidup sama mas Doni dan kami bahagia. Aku, Nathan, mas Doni. Kita bahagia. Kecuali kalo misalkan kamu emang adik yung hak kan? Yang mau ngerusak kebahagiaan karena kamu sendiri. Jadi tolong jangan usik kebahagiaan kamu. Justru aku lakukan ini semua untuk mas Doni. Karena aku gak mau mas Doni itu menikah dengan orang yang salah. Orang yang salah? Selama 8 tahun aku nikah sama mas Doni. Apa pernah aku ruguin mas Doni sedikit tuh? Gak pernah. Dari urusan rumah sampe sakitnya Nathan, Aku ngurus semuanya sendiri tanpa ngerapetin mas Doni. Itu kan kata kamu, Mbak. Tetap aja aku akan tetap cari tau siapa kamu sebenernya. Dan apakah kamu pantas menikahi mas Doni atau enggak? Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Rani? 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 Sekarang, Wak Nardi. Apa yang kamu khawatirkan selama ini? Kenapa kamu sampai merasakan masa lalu kamu kedoni? Jadi, Pak udah hancur, Wak. Aku gak mau makin hancur lagi. Wak, ngerti. Tapi soal kamu perakukan Alessa di sini sebagai pembantu, itu hal lain. Wak, tetap tidak setuju. Meski begitu, kamu gak usah khawatir. Wak, janji. Gak akan cita kepada siapapun soal Alessa dan masa lalu kamu. Wak, janji. Wak, gak mau rumah tangga kamu sama Doni hancur. Wak, akan jaga rahasia kamu. Wak, lama? Wak, isssshhh. Wak, rela jadi pembantu di rumah. Demi kebahagiaan kamu. Dan demi kebahagiaan Alessa. Tapi saat Tuhan harus kamu tahu Mbak akan awasin kamu Dan gak akan membiarkan kamu mengambil darah Alisa lagi Ya Mbak Tapi janji Terima kasih Mbak Aneh Mbak Rani kenapa sampai pelukan gitu ya sama neneknya Alisa Mereka ngomongin apa ya Aku jadi yakin kalau Mbak Rani menyembunyikan sesuatu Lihat aja Mbak Suatu saat aku pasti bongkar semua rahasia kamu Terima kasih 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 Saya kirimnya ke Burhani, pak. Kan saya taunya alamatnya rumah Burhani. Kamu tuh gimana sih? Memang kamu nggak tahu alamat rumah sana? Belum, pak. Ya, gimana dong, pak? Coklatnya udah telanjur saya kirim. Terima kasih telah menonton!